Dengan mengendarai kereta mini, puluhan emak-emak dan anak-anak yang ada di sekitaran Balai Wartawan Ngawi tiba di salah satu lokasi wisata yang ada di Kota Ramah. Satu persatu dari mereka turun dan memasuki wahana wisata yang tergolong baru ini. Wisata tersebut diberi nama Gubuk Reneo yang bertempat di desa Guyong, Kecamatan Gerih. Di wisata yang dikelola oleh swasta ini, para pengunjung disuguhkan dengan keberadaan kolam renang bagi anak-anak dan dewasa. Untuk menarik minat pengunjung, utamanya anak-anak, di kolam renang tersebut tidak hanya menyediakan air yang jernih, namun juga ada tembakan busa ke pengunjung yang saat itu bermain air. Selain kolam renang yang menjadi destinasi utama, di lokasi tersebut juga terdapat kolam ikan yang di pinggirnya terdapat beberapa rumah gazebo untuk tempat makan bagi pengunjung. Beberapa menu makan disediakan oleh pihak pengelola, diantaranya ikan bakar yang menjadi menu andalan. Jika pengunjung merasa lelah, di lokasi wisata tersebut juga terdapat satu rumah singgah dengan fasilitas karaoke untuk istirahat dan hiburan seluruh pengunjung. Bagi perwakilan Balai Wartawan Ngawi Suparlan, agenda dolan bareng Balai Wartawan Ngawi memang sengaja diadakan untuk lebih mendekatkan keberadaan Balai Wartawan dengan masyarakat sekitar. Untuk mengajak warga masyarakat sekitar Balai, untuk kita ajak wisata di wilayah Kabupaten Ngawi untuk mengenal supaya Bapak Ngawi adalah juga punya wisata untuk aset-aset di daerah Kabupaten Ngawi. Untuk kita kenalkan wisata-wisata yang berada di Kabupaten Ngawi. Berarti ini salah satu bentuk kepedulian dari barai wartawan sendiri atau insan pers sendiri untuk masyarakat ya? Ya, kita supaya dekat dengan masyarakat bahwa wartawan adalah juga peduli dengan wisata-wisata di Kabupaten Ngawi dan masyarakat dekat dengan wartawan. Selain itu, bagi salah satu warga, adanya kegiatan yang bertajuk wisata bareng Balai Wartawan Ngawi ini langsung memberikan apresiasi. Menurutnya, keberadaan wisata baru ini juga sangat menarik untuk dikunjungi. Bu, menurut ibu untuk wisata ini seperti apa ini? Makasihkan sekali mas, senang-senang kita baik yang lansia maupun yang anak-anak bisa refreshing. Kemudian juga fasilitas dari Balai Wartawan ya, dari Balai Wartawan. Sering-sering begini aja mas. Ya, kalau wisatanya sendiri gimana ini bu? Asik juga, meskipun nggak ikut renang tapi ya enaklah suasananya. Dekat sawah, terus anginnya sepoi-sepoi gitu enak pokoknya. Jika Anda tertarik untuk mengunjungi wahana wisata yang ada tepat di tengah areal persauhan ini, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Karena untuk biaya masuknya, Anda hanya harus membayar 10 ribu rupiah saja. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV